Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu lebih dan kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, materi kali ini adalah Peran Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia. Maksudnya, seperti apa Pak? Maksudnya itu, apa sih Peran Pemuda dalam dinamika atau perubahan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia? Kalau kita misalkan lihat, misalkan kalau di rumah ini peran pemuda di rumah, kita itu jadi apa? Apa sih Peran Pemuda di rumah? Misalkan membantu Ibu cuci piring, menyapu, atau mengantarkan Ibu ke pasar dan lain sebagainya? Seperti itu. Nah, sedangkan ini kita berbicara secara umum, peran pemuda di Indonesia itu dalam perubahan politik dan ketatanegaraan itu bagaimana? Seperti itu ya. Kita lihat gerakan pemuda di masa kolonial Belanda. Di masa kolonial Belanda ini ada dinamakan dengan politik etis. Apa itu Pak politik etis? Politik etis ini adalah politik balas budi. Ini salah satu yang memperjuangkan adalah Van de Venter. Ini, Van de Venter. Waktu itu Van de Venter ini menyerukan ada namanya gerakan trilogi Van de Venter yang terkenal waktu itu. Migrasi, atau terus migrasi itu ya, migrasi dan edukasi. Nah, di situ Van de Venter berpolitik etis atau berpolitik balas budi kepada peribumi, kepada Indonesia waktu itu ya. Nah, dengan cara memberi jalur tadi penilikan, kemudian ada perpindahan duduk, migrasi-terus migrasi, dan adanya irigasi. Seperti itu. Nah, menurut saya kebijakan politik etis ini blunder gitu ya, kepada Belanda sendiri. Karena ketika kita diberi pendidikan, ya akhirnya muncul nanti kaum-kaum cendikiawan. Muncul orang pintar dan memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia untuk merdeka. Seperti itu ya, secara umum. Kemudian lanjut. Nah, di sini, di masa kolor Belanda ini, tentang edukasi itu sendiri, tentang pendidikan, ada sekolah peribumi, ada sekolah non-peribumi, kemudian ada juga pendidikan tinggi, perkuliahan juga, ada stofia dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menarik adalah, walaupun kita dibedakan, ya, tentang sekolah peribumi dan non-peribumi, namun, ketika stofia ini dibuat, muncul nanti golongan terpelajar yang memikirkan bangsa Indonesia itu sendiri. ini dampak berdiri sekolah. Tadi yang saya bilang, muncul golongan terpelajar, muncul orang-orang pintar, kemudian muncul nanti lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, seperti itu. Di sini, ada yang dinamakan yang pertama, Gerakan Kebangsaan Budi Utomo. Ini stofia, ya. Tahun 1908. Di sini, Budi Utomo sendiri, udah jelas, ya, dia bekerjasama dengan pemerintah Belanda waktu itu. Akhirnya ini masih bisa diterima oleh pemerintah Belanda. Ini bisa disebut dengan organisasi yang kooperatif. Nanti ada yang kooperatif, ada yang non-kooperatif. Kalau non-kooperatif itu yang tidak bisa bekerjasama dengan Belanda. Kemudian, setelah Budi Utomo, ada juga yang namanya Syarikat Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo 1911, ya. Kemudian SDI, apa namanya, SDI ini sendiri juga berkecimung di bidang politik, ya. Ini saya secara umum saja, ya. Kalau kita membahas tentang organisasi pergerakan nasional, itu kalian bisa lihat di playlist YouTube saya. Cari aja di situ ada tentang organisasi pergerakan nasional secara lebih detail. Kalau kita saat ini membahas tentang apa sih peran pemuda di bidang politik dan ketatuan agara Indonesia secara umum. kemudian ada juga lahir nanti Partai Nasional Indonesia, nah ini saya bilang nanti kooperatif. PNI ini tidak bekerjasama dengan Belanda. Ini yang menurutkan adalah Insuris Parno, ya. Kemudian ada lagi Gerakan Pemuda yang sifatnya ke daerahan. Ada Jong Java, Jong Sumateranen, Jong Ambon, Jong Java, sorry, Dohobel, ya. Kemudian Pemuda Betawi, Sekarukun, ya. Kemudian ada di bidang keagamaan juga, ada Pemuda Risenjawi, ada Jong Islamitenbon, kemudian ada Pemuda Muslim Indonesia, PSI, gitu ya. Kemudian ada Pemuda Ansor, NU, dan Pemuda Muhammadiyah. Nah, yang tadi ada sifat ke daerahan, ini yang sifatnya ada yang keagaman, ya. Kemudian ada juga yang sifatnya kepanduan, ini NPO, ya. NPO ini sekarang terkenal dengan Pramuka, ya. Itu diperkori oleh Baden Powell, ya. Awalnya diperuntukkan untuk orang kulit putih, namun akhirnya meluas dan terbuka untuk Pemuda Indonesia. Sistem kepanduan. Nah, ini apa namanya peran pemuda, ya. Memendirikan organisasi-organisasi baik yang sifatnya kedaerahan, agama, dan kepanduan. Kemudian muncul juga kita sumpah pemuda, ya, ini juga prosesnya juga panjang, dari 7 Maret 1915, berdiri tricorodermo, gerakan pemuda, pertama Indonesia, kemudian apa namanya, ada terjadi semacam, apa ya, kalau saya bilang ini dinamika sebenarnya, dinamika, ya, akhirnya untuk menghindari perpecahan, ya, ada Kongres di Solo, akhirnya organisasi ini berubah menjadi Jong Java, 12 Juni 1918, ya, agar semuanya bersatu, ya, jadi Jong Java, ya, ini masa persatuan dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian, ada juga Kongres Pemuda Pertama itu bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda dan memiliki persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas, ya, 30 April, 2 Mei 1926, itu Kongres Pemuda Pertama, kemudian di Kongres Pemuda yang kedua, nah, di sini, di Kongres Pemuda yang kedua inilah di deklarasikan Sumpah Pemuda yang terdiri dari tiga sendi utama dari Persatuan Indonesia, Persatuan Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa. Dalam Kongres Pemuda yang kedua ini juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya, ya, ciptaan Wek Rudok Supratman dan Bendera Merah Putih yang dipandang sebagai simbol Persatuan Bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini putusan Kongres Pemuda Pemuda Indonesia, ini kan hasil dari Kongres Pemuda yang kedua, ya. Di sini ada isi Sumpah Pemuda, ya, dari ada Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Luar biasa, kita bersatu, ya, apa namanya pemuda, pemuda Indonesia ketika bersatu, luar biasa. Ini salah satu peran pemuda, ya. Kemudian, di sini juga ada fotonya, ya, foto Kongres Pemuda Kedua, lalu di sini ada bagaimana diperdengarkannya lagu Indonesia Raya, Karangan Weckerdorf Supratman, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, seperti itu, Kemudian, ada pun tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya, nah, di sini ada Sutomo, ya, di sini beliau juga salah mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ini, beliau juga pemikirannya itu perjuangan politik tidak dapat dihilangkan selama rakyat yang hidup di desa-desa, masih dilanda kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Nah, oleh karena itu, dia, beliau ingin mempersatukan para pelajar untuk mengembangkan wawasan tentang sebuah gerakan kebangsaan yang lebih luas. Nah, seperti itu, ya. kemudian ada tokoh penggerak kaum pemuda selanjutnya adalah Saman Hudi yang menerikan syarikat dagang Islam. Ya, ini untuk menghadapi persaingan pedagang Tiongkok, ya, dalam pedagang batik peribumi. Seperti itu, ya. Kemudian, Tan Malaka, ini, di umur 25 tahun, beliau menjadi ketua PKI, ya. Tan Malaka ini juga, apa namanya, melakukan pemberontakan darah Belanda di tahun 1926, ya. Seperti itu, ya. ini beliau juga yang menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada, ya. Sekarang jadi kawasan Monas, tanggal 19 September 1945. Perantan Malaka. Oke. Kemudian, tapi di sini, ini ya, ini PKI, PKI yang ini, apa namanya, kan PKI itu yang berbahaya yang 48 dan 65, ya. Ini secara, secara umum. Ya. Hati-hati juga kita. Untuk, apa namanya, ideologi PKI, ya. Kemudian, ada Muhammad Yamin. di sini juga beliau, kalau tidak salah, menjadi sekretaris di dalam Kongres Pemuda Kedua, dalam Sumpah Pemuda, ya. Kemudian, beliau juga, apa namanya, mengikirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ya. ada juga Muhammad Naksir, nah, ini yang terkenal, beliau memegang jabatan sebagai Sekretaris Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, ya. Ini Muhammad Naksir, ya. Kemudian, silas Papare, ini juga punya andil dalam bagian mempelopori tumbuhnya cinta tanah air dan nasionalisme di Papua, ya. Silas Papare. Beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka 1945. Di Papua, ya. Kemudian, ada lagi Maria Walanda Maramis, ya. Nah, di sini beliau mempengaruhi memiliki kemampuan menulis dan membuat sejumlah artikel yang dimuat pada suatu kabar lokal. Nah, kemampuan-kemampuan menulis ini menjadi alat yang ampuh untuk mengembangkan program-program organisasi yang dinamakan percintaan ibu kepada anak tunannya. Nah, ini kan cita-citanya ingin menerbitkan majalah bagi perempuan dan menerbitkan sekolah ke rumah tanggaan. apa namanya peran pemuda di wanita, ya. Banyak juga, ya. Kemudian, oke. Sampai situ ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut, ya. Di masa kolonial, kita sudah secara umum sudah melihat bagaimana peran pemudanya, ya. Masa kolonial tadi ada yang membuat organisasi Budi Utomo, kemudian ada PNI, SI, dan lain sebagainya. Nah, di masa pendudukan Jepang, gerakan peran pemuda juga cukup, bukan cukup lagi ya, juga banyak, gitu ya, bagi Indonesia. Nah, di sini pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu terbagi dalam tiga hal, yaitu gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi-militer, kemudian organisasi pemuda yang bergerak secara semi-semunyi atau yang lebih dikenadakan gerakan bawah tanah, kemudian ada gerakan organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Peran Asia Timuraya, seperti ini. Nah, ini kalau ada organisasi militer seperti Heiho, Peta, di sini membantu militer Jepang, gitu ya. Kalau tidak salah, itu yang dari Peta ini ada yang muncul nanti tokoh-tokoh hebat seperti Jenderal Ahmad Yanni, Jenderal Soeharto, dan lain sebagainya. Di sini apa namanya, kemudian ada dari sini ada Kei Bodan, ini semi-militer, ini pemuda Indonesia, ini membantu kepolisian, Kalau CNN Dhani, barisan pelopor, kalau Fijin Kei ini apa namanya, perempuan, dari golongan perempuan, Fijin Kei. Seperti itu. Ada gerakan 3A, Putra nih, sudah jelas, ini 4 serangkai, ada Ishi Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Gaji Mas Mansur, Gaji Demantara, kemudian ada Jawa Hokokai. Ini peran pemuda Indonesia di masa pemerintahan Jepang. kemudian sudah jelas ya, kita juga orang Indonesia pada masa itu Jepang juga setelah menyerah kepada sekutu dan kemudian kita berangsur-angsur untuk meraih kemerdekaan, ada peristiwa rengas dengklo, kemudian setelah kita merdeka, kita mempertahankan kemerdekaan, kita menghadapi perang juga. Nah, di situ peran pemuda juga sangat penting. Salah satunya di sini kita ada rapat-rasalah di lapangan Ikada, kemudian di seda penyebur Hato Leamato, masih ingat ya, bendera Belanda yang disobek itu, warna birunya. Ini juga peran pemuda sangat berharga. Kemudian nah, itu di masa Belanda dan di masa Jepang peran pemuda. Kemudian ada gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Kita lihat, di sini ada Tritura, di sini juga ada yang dinamakan ada Kesatuan Aksi Mahasiswa, kami di sini. Di sini mereka menuntut Tritura. Tritura itu seperti apa, Pak? Di sini ada isinya mereka ingin satu, pemubaran Partai Komunis Indonesia, yang kedua, pemubaran kabinet dari unsur-unsur G30S dan PKI, serta penurunan harga atau perbaikan ekonomi. di sini terjadi karena waktu itu terjadi peristiwa pembunuhan PKI 1965 yaitu terjadi pembunuhan terhadap jenderal dari jenderal Ahmad Yanni kemudian ada Kapten Pertendian dan itu menjadi waktu itu Indonesia rame gitu ya. Akhirnya itu salah satu memicu munculnya Tritura secara secara umum seperti itu. Nah ini peran pemuda pada waktu itu kemudian di era reformasi peran pemuda juga hampir sama seperti di era Tritura tadi yang di era Orde Lama di era reformasi ini panjang sekali tapi yang intinya itu disini mungkin saya masih ingat tentang Orde Baru ya kalian bisa lihat materinya di playlist saya di Youtube saya secara umum disitu mahasiswa itu ingin Soeharto itu mundur gitu ya pada intinya akhirnya 12 sampai 13 Mei tahun 1998 mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR atau MPR dan 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden BJ Hadidi seperti itu nah disini pertanyaannya mengapa mahasiswa itu sampai berbondong-bondong untuk menduduki DPR MPR presiden dan wakil presiden itu adalah anggota MPR DPR makanya oleh karena itu mahasiswa mereka mendatangi gedung DPR MPR seperti itu singkatnya disitu ini secara umum peran mahasiswa yang tadi ya Tritura itu merubah orde lama menjadi orde baru akhirnya Bapak Soeharto menjadi presiden kemudian disini juga orde baru perahan pemuda ya mengadakan informasi juga akhirnya membuat Bapak Soeharto mundur seperti itu ya secara umum ya oke mungkin itu saja secara umum yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa di-like di-share dan di-comment agar channel ini bisa berkembang terima kasih salah kilat mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati